Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran Untuk kelas 6, tema 5, Wira Usaha, subtema 1 Kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran ke 1 Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting Dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah anak-anak, berikut ini adalah wacana yang berjudul Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN Kalian baca baik-baik ya Wah pengalaman Udin dan teman-teman sangat seru ya Bisa menyaksikan pameran budaya ASEAN di sekretariat ASEAN di Jakarta Mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga Selanjutnya anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh sekretariat ASEAN di Jakarta Lalu apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh sekretariat ASEAN Kita dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN Dalam mengembangkan wira usaha kecil serta produk wira usaha dari tiap negara Selanjutnya apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN Itulah pengalaman belajar yang diperoleh Edo Lalu apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia Selanjutnya apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN Selanjutnya jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut Apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Jelaskan mengapa ya? Kegiatan yang paling menarik yaitu mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapat pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan Nah sekarang coba kalian tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut Yaitu yang pertama pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota Kemudian yang kedua dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN Selanjutnya yang ketiga menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri Anak-anak negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing Mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya Lalu bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN Dan bagaimana pula peranan dunia usaha Ayo kita cari tahu lebih lanjut ya Berikut ini peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN Yaitu diantaranya ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Kemudian menjadi salah satu lumbung padi ASEAN Selanjutnya menirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikut sertaan kerjasama sektor industri Berikutnya menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang Itulah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ya Anak-anak dalam pameran negara-negara ASEAN Yang kedua adalah magnet batang Bentuknya seperti batang atau seperti balok Yang kedua ada magnet silinder Bentuknya seperti silinder atau tabung Kemudian ada juga magnet jarum Magnet jarum memiliki ujung yang runcing di kedua sisinya Selanjutnya ada magnet ladam yang berbentuk U atau berbentuk tapal kuda Selanjutnya ada juga magnet lingkaran Bentuknya seperti lingkaran Nah itulah berbagai macam bentuk magnet ya anak-anak Sekarang jawablah pertanyaan berikut Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya Karena memiliki medan magnet Yaitu kutub selatan dan utara Lalu apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui Jenis-jenis magnet yaitu diantaranya ada magnet batang Magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet lingkaran, magnet alami dan juga magnet buatan Berikutnya apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Coba kalian jelaskan ya Simbol U itu artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet Sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet Berikutnya coba kalian jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung atau silinder Kemudian magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan Anak-anak, tahukah kamu? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet Seperti pengeras suara, layar televisi, dan kaset merupakan contoh-contohnya Anak-anak, berikut ini adalah kutub-kutub magnet Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu ya Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat Daerah yang berwarna putih itu disebut kutub magnet Ada dua kutub magnet ya Yaitu kutub utara dengan simbol huruf U Dan juga kutub selatan dengan simbol huruf S Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S N merupakan kutub utara magnet itu ya Singkatan dari North yang artinya utara Sedangkan S kutub selatannya Singkatan dari South yang artinya selatan Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapel kuda atau ladam dan jarum Pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut ya Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN Sebagai syarat untuk mengikuti lomba Kamu harus mengisi formulir pendaftaran Berikut ini adalah contoh formulir pendaftaran Formulir A dan juga formulir B Perhatikan keduanya baik-baik ya Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut Pada kedua formulir terdapat judul formulir Kolom pengisian identitas diri Kolom pengisian minat peserta Kolom untuk mencantumkan tanda tangan Dan juga catatan tambahan Lalu apa perbedaan antara formulir A dan formulir B Perbedaannya terletak pada tujuan formulir Apa tujuan dari formulir A? Tujuan formulir A untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN Selanjutnya apa tujuan dari formulir B? Formulir B ditujukan untuk mendaftarkan diri Mengikuti kegiatan ekstra kulikuler Nah anak-anak mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan Selanjutnya kapan kah kita mengisi formulir? Kita mengisi formulir ketika akan mengikuti suatu kegiatan Atau akan menjadi anggota suatu organisasi Lalu apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan Atau menjadi anggota suatu organisasi Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang Dan menggali informasi lainnya Nah anak-anak demikianlah pembelajaran kita pagi ini ya Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!